Dari dalam negeri, Pemirsa Wakil Presiden Yusuf Kala hari ini menerima kunjungan dari Menpora, Pimpinan Komite Olimpiade Indonesia dan PSSI. Apakah pertemuan ini untuk mencari solusi atas pembukuan pengurus sepak bola di negeri ini? Untuk mengetahui jawabannya, kita akan bergabung bersama dengan Ferry Prihardi di Istana Wakil Presiden Jakarta. Ferry, apakah sudah dicapai kesepakatan atas kisru PSSI? Zilvia, pada pertemuan antara Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga para pihak pagi ini akhirnya menyempakati sebuah kesepakatan bahwa tidak ada lagi perseturuan antara dua pihak yang mengatur perseturuan Indonesia yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga dan juga Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia ataupun PSSI. Pertemuan berlangsung secara tertutup dan masing-masing pihak tadi sebelumnya mengadakan pertemuan empat mata dengan Yusuf Kala, diawali pertemuan antara Yusuf Kala dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi lalu dilanjutkan pertemuan antara Wakil Presiden dengan perwakilan dari PSSI yang merupakan Wakil Ketua PSSI yaitu Hinca Panjaitan dan setelah itu dilakukan pertemuan bersama dengan lima pihak yang hadir tidak hanya Wakil Presiden Yusuf Kala, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi Wakil Ketua PSSI Hinca Panjaitan, ada juga perwakilan dari KONI atau KOI yang merupakan ketuanya yaitu Rita Subowo dan juga Ketua Kehormatan PSSI Agung Gumlar setelah dilakukan pertemuan maka kelima pihak menyepakati perdamaian ataupun islah antara PSSI dan juga Kemenpora Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan bahwa hal ini sudah diinisiasi sekitar satu bulan yang lalu dan perdamaian ini atas dasar ataupun tujuan untuk kembali meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia dan juga pembibitan atlet-atlet sepak bola dan tentunya adalah agar Liga Indonesia dapat kembali bergulir karena otomatis setelah SK Menteri Pemuda dan Olahraga keluar pada 17 April 2015 yang lalu pembekuan dari PSSI yang merupakan pengatur sepak bola di Indonesia juga berdampak pada terhentinya Liga Indonesia selama hampir satu bulan sehingga tidak ada kegiatan yang merupakan bentuk dari pembibitan dan juga pembinaan prestasi sepak bola Indonesia dan dengan direvisinya SK dari Menpora tersebut maka kegiatan persepak bolaan akan segera berlangsung jika SK tersebut akan segera ataupun telah selesai proses revisinya dilakukan oleh Menteri Pemuda dan juga Olahraga Zilvia Langkah-langkah terdekat yang akan dilakukan baik oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dan juga PSSI Menteri Pemuda Olahraga Imam Nahrawi seusai pertemuan pagi tadi langsung bertolak ke Istana Kepresidenan untuk melaporkan hal ini kepada Presiden Joko Widodo sehingga setelah nanti revisi dilakukan maka kegiatan seperti misalnya Liga Indonesia dapat bergulir kembali tentunya dengan penjadwalan ulang seperti yang didukung oleh Ketua Kehormatan PSSI Agum Gumelar sementara itu dari PSSI sendiri akan langsung melaporkan perdamaian atau islah ini kepada FIFA karena Ketua dari PSSI yang terpilih dalam Munas di Surabaya yang lalu Lanyala Mataliti juga saat ini tengah berada di Zurich untuk berkoordinasi dengan FIFA sehingga hal ini akan menghindari PSSI dan juga Kementerian Pemuda dari sanksi yang sebelumnya sudah menghantui PSSI karena FIFA akan memberikan sanksi jika memang tidak ada kejelasan ataupun perdamaian antara Kementerian Pemuda dan juga PSSI sehingga tanggal 29 ini dan berikut adalah pernyataan dari Wakil Presiden Yusuf Kala yang menyatakan upaya islah sudah dilakukan atau sudah dicapai antara kedua belah pihak dan beberapa langkah yang diambil untuk menyepakati islah tersebut untuk mendukung islah ini sehingga salah satu upaya yang akan segera berjalan adalah Liga Indonesia dapat bergulir kembali Tadi disepakati yang pertama sebab pola nasional harus tetap jalan dengan baik tetap kompetisi dengan baik nah tentu karena itulah maka PSSI harus aktif lagi proses ini sekarang lah proses beliau melaporkan ke istana, ke Pak Presiden tapi insya Allah sore ini sudah ya tentu proses setelah itu melapor dulu kalau selesai sudah, kita sudah PSSI tidak perlu minta persetujuannya kan yang penting keinginan kita semua agar persepak bola nasional kembali bergerak kembali berkebut Liga tetap jalan, pertandingan ada semua tetap jalan seperti biasa ya PSSI kan cuma menerima saja pengaturan itu kembali dan secara memang disini tim transisi akan berfungsi sebagai mengevaluasi persepak bola nasional dengan akan segera direvisinya SK Menteri Pemuda dan Olahraga ini maka tidak hanya Liga Indonesia yang akan kembali bergulir tapi kekhawatiran akan tim Indonesia yang tidak dapat berlaga dalam SEA Games juga sudah dipastikan tidak akan terjadi dan tim sepak bola Indonesia akan bergabung dan juga akan bertanding di SEA Games Singapura yang akan segera berlangsung pada awal Juni mendatang hal ini sesuai dengan yang ditegaskan oleh Ketua KON atau Khoirita Subowo dalam pertemuan tadi Kembali ke studio Ferry Prihari melaporkan langsung dari Istana Wakil Presiden Jakarta